bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan lagi nah sekarang kita akan membahas ya bagaimana secara praktiknya proses optimisasi di neural network yang kita lihat ini adalah visualisasi dari landscape atau dataran loss di neural network jadi disini koordinat y nya atau ketinggiannya itu adalah loss nya jadi ini adalah loss nya yang disini adalah loss nya kemudian yang dataran disini dataran disini itu adalah w nya bobot-bobotnya disini digambarkan dua dimensi ya ininya apa datarannya dua dimensi artinya disini ada koordinatnya ada koordinatnya sedangkan pada realnya bobot itu bukan hanya dua tapi bisa ribuan jadi kalau misalkan ada vektor bobot bobot itu bisa ada w1 w2 sampai mungkin sampai w10 ribu atau bahkan lebih ya disini digambar ini digambarkan utamanya kalau kita lihat kalau bobotnya itu ada dua dimensi seperti ini jadi kita lihat yang seperti ini saja sudah sangat kompleks ya artinya kalau misalkan kita misalnya untuk untuk kombinasi bobot kita misalkan ada di satu tempat ya misalkan ada disini misalkan ya ini nya apa di initial value nya bagaimana bisa mendapatkan misalkan sampai kemudian bisa ke minimal global minimal disini jadi bagaimana berjalan dari initial ke global optimal dan itu sesuatu yang tidak mudah ya ini kita lihat fungsi loss bisa sulit untuk dioptimalkan kita lihat optimisasi ini melalui gradient descent jadi bagaimana menurunin slope atau gradient gradient yaitu yang direpresentasikan dihitung gradient itu dengan turunan seperti ini dimana disini kita ingin mendapatkan nilai w yang baru diupdate dari w yang sebelumnya diupdate dari gradient dikalikan dengan suatu pengali yang pengali ini disebut dengan learning rate ya bagaimana kita men-set learning rate ini karena kita akan mencari nilai w yang baru kita kita gambarkan disini ini adalah empirical loss nya satu nilai skalar jadi empirical loss itu adalah satu nilai skalar kemudian disini digambarkan hanya w nya cuma satu saja padahal seperti tadi saya katakan w itu mungkin ada 10.000 jadi awalnya ada initial value nya yang w nya itu di beri nilai random misalkan ada disini ada disini kemudian bagaimana diharapkan supaya bisa mencapai minimal global minimal disini kita ingin mencari w nya berapa di global minimal disini kalau kita menggunakan learning rate ya kita menggunakan learning rate yang kecil maka akan convergen nya adalah lambat artinya nilai convergen nilai convergen nya lambat kemudian bisa stuck bisa macet di lokal minimal yang lokal minimal itu artinya salah bukan global minimal jadi kalau kita learning rate nya kecil sangat kecil misalkan artinya jalannya pelan pelan disini di update lagi w nya di update lagi w nya di update lagi dengan satu data kumpulan data training di update lagi di update lagi sampai disini kita mengira bahwa setelah disini sudah sudah datar sudah convergen tidak berubah berubah lagi yaudah disini kita berhenti aja disini kemudian w nya disini padahal disini adalah disini adalah lokal minimal bukan global minimal disini kemudian bagaimana kalau learning rate nya itu besar terlalu besar ini lompatnya terlalu banyak jadi lompatnya misalkan langsung ke sini kemudian lompat lagi balik lagi ke sini karena setiap kali langkahnya itu besar sehingga overshoot dikatakan terlalu lompatnya terlalu besar kemudian tidak stabil dan divergen tidak convergen ya diharapkan tentunya adalah learning rate yang pas kemudian bisa convergen secara smooth dan menghindari lokal minimal jadi menghindari ini jadi misalkan katakanlah kita bisa ke sini kemudian kemudian ke sini kemudian ke sini ke sini dan akhirnya didapatkan yang global minimal tentunya kita tidak mudah ya tidak mudah karena kita kita tidak tahu garis ini karena kita tidak tahu fungsi ini kita tidak tahu fungsi ini kita tidak tahu fungsi ini kita tidak tahu garis garis seperti ini yang apa fungsi antara empirical loss dengan win kita tidak tahu bagaimana caranya supaya mendapatkan yang stabil ya ide pertama adalah dengan trial error jadi coba-coba saja dengan berbagai learning rate dilihat dilihat mana yang dianggap paling bagus kemudian ide yang kedua adalah sesuatu yang ide yang lebih cerdas kita merancang learning rate yang adaptif yang adaptif yang bisa beradaptasi disesuaikan dengan landscape nya disesuaikan dengan bentuk permukaan jadi disini yang learning rate yang adaptif disini learning rate nya tidak fix tapi adaptif yang bisa tergantung dari berubahnya bisa tergantung dari misalkan pada langkah yang pertama atau pada gradient yang misalkan kalau misalkan seperti ini misalkan kalau curam curam itu artinya langkahnya lebar kalau sudah mendekati disini langkahnya kecil misalkan tergantung dari gradient nya atau bagaimana cepat kursus selening nya atau misalkan ukuran ukuran dari bobotnya dan lain lain jadi disini adaptif tidak fix learning rate learning rate nya tidak fix ini ada berbagai algoritma untuk gradient design yang adaptif tadi ada stochastic gradient design ada adam ada ada delta ada ada grade ada rmsprop dan yang lain yang dimana stochastic gradient design merupakan yang klasiknya yang sudah lama kemudian ada yang relatif baru relatif baru dan untuk di tensor flow ini sudah ada implementasinya kita tinggal pakai menggunakan library di tensor flow stochastic gradient design atau adam atau ada delta atau ada graph atau rmsprop ya kita tinggal menggunakan saja ya jadi kita tinggal menggunakan saja ini menggunakan tensor flow keras ya kita tinggal menggunakan saja apakah menggunakan gradient design atau yang lain untuk optimizer nya jadi kita tinggal pakai algoritma gradient design menggunakan apa ya seperti itu untuk optimisasi kita lanjutkan dengan yang